kita kita mentertawakan Mbah-Mbah kita sendiri kita meremehkan masa silam kita sendiri dan itu adalah hasil karya Republik Indonesia meremehkan Jawa meremehkan Madura meremehkan daerah-daerah disebut primordial disebut kedaerahan simpender padahal Indonesia juga anak-anak Jowo karena Sundo karena mutur karena Indonesia Indonesia itu hanya kumpulan gaduh-gaduh dari banyak sekali jadi pohon-pohonan yang sangat dasar dari daerah-daerahnya nah kita salah konsep seawal nah khusus termasuk kedokteran saya di sing jenengi dukun tabib nek tabib dari topib topib itu artinya yang mengobati yang menyembuhkan topib nek Jowo dukun dukun itu disebut penyembuhan alternatif sing utama ikun sing tekobara tak ngosih Merkokon enggak percaya diri sing utama aku sing barat sing kondi wengkawi saq kombang pamu bian kuk gak kok legani mulai disebut alternatif luni alternatif kudeng tekan jopo sing daedewi sing utama langsung tapi kan kita sudah terlanjir bahwa yang selain dokter itu adalah pengobatan alternatif nah alternatif aku demi sing tekoko sing tekoko seharusnya dokter itu penyembuhan pengobat alternatif nek dukun meskipun banyak dukun yang palsu banyak dukun cenggak-gak ya itu kan semua juga karena tidak kita proporsikan gak di dunung gitu loh saya misalnya ada peristiwa dimana arsendrat miloto atmo wiloto dulu membuat kuis siapa orang nomor satu akhirnya nabi Muhammad omorolas mergole oleh Ketika orang mengenekmati dangdut saya nomor satu kan lumai ramah gitu kan enggak mungkin lebih Muhammad Nah itu kan semua tuh harus ada ruang dengan waktu yang tepat tapi Pak Bupati kita mohon juga untuk selalu bertindak, tidak hanya benar, tidak hanya baik, tapi juga bijaksana dan tepat untuk seluruh Kediri ini dan saya yakin beliau punya ruang yang masih luas untuk belajar dan untuk menggali bermacam-macam kawru agar supaya Kediri ini akan jadi pionir atau pelopor dari kematangan Republik Indonesia tidak perlu mengetahui 45 Kediri WIS dari Indonesia dan sudah punya kematangan yang penuh manfaat sebagaimana buah kelapa, nah ini saya mohon dengan sangat Dr. Pri Direktur Rumah Sakit Dr. Iska Telungagungnya juga sahabat saya yang banyak pakai ilmu-ilmu sehingga rumah sakitnya itu rumah sakit terbaik sedunia dan diakui oleh forum-forum internasional dan rumah sakitnya itu komprehensif dengan ekonomi Telungagung, dengan cita sosial-sosial Telungagung, jadi rumah sakit yang paling stand-by untuk menolong orang sakit itu Telungagung dokter Iska itu bahkan yang bebas covid pertama itu Telungagung dokter Pri saya kira punya kebijaksanaan untuk menganalisa dokter kok dokter kok primer dokter dokter ya oke yang salah ya oke tapi gak tahu dilokno dokter yang dilokno masih dokter ngeropo didik jadi dokter ngeropo didik jadi dokter di Jawa jadi dokter gak mau ren dirabian yang iklan di Jawa disebut ngeniku aku ini mergo ngeternobal barana lara SMP yang jombang aku lombongin ini gawang dukun aku dukun dan aku saya kini dukuni macem-macem dukuni surupan macem-macem aku ya dukun tapi pasti bukan dokter nah dukun itu saya pertahankan lho sing alternatif itu yang kita teruskan dari mbak mbak kita dong yang bener itu yang yang primer kalau yang alternatif itu yang kita pinjam atau kita transfer dari negara lain atau bangsa yang lain masri saya mohon untuk dunungki masalah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon jen bapak bapati banun bagirun dan juga poro porko bimda kemurutan kediri dunungki masalah dukun kalau dukun kecuali dukun cabul itu gak ada yang dipenjara gak ada jadi di dunia ini ada dua penyembuh zaman dulu sebelum Islam mengembangkan dunia kedokteran di tahun 625 Islam masuk ke namanya bodhisapur di Persia nah itu semua yang menyembuhkan orang sakit itu pakai dukun dukun itu adalah orang yang memahami keadaan supranatural sehingga bisa memahami hal-hal yang tidak kasat mata untuk itulah kenapa kemudian tidak ada sertifikasi dukun gak soalnya orang kasat mata yang sertifikasi piye leh dokter itu penyembuh hanya yang kasat mata lenda kasat mata yaudah bisa nyembuh hasil laboratorium hasil sembarang hasil ronsen baru disimpul obat teopo lorone keopak teopo lewis dokter ngalami oraiso ngobati itulah baru carilah alternatif jangan cari alternatif dulu wongseg utama weurung ketemu kok alternatif katus bita ini pun dukun kali dokter ngantin mbak Nun jadi katus di rumah sakit dokter Rizka tadi disampaikan mbak Nun sebagai rumah sakit yang terbaik di dunia karena apa karena teman-teman di dokter Rizka dokter-dokter itu mengembalikan rumah sakit ini ke zaman Rasulullah dan zaman Kau Yufa sekarang ini kan suka tidak suka mau tidak mau kita ini terlindas terlibas oleh liberalism dan kemudian juga kapitalism sehingga rumah sakit itu menjadi korporasi menjadi perusahaan menjadi perusahaan wongloro itu jenis objek wongloro objek artinya kan itu duit nah padahal di zaman dulu orang sakit itu adalah subjek atau bahkan kedudukannya lebih tinggi daripada penyembuh dan Alhamdulillah di Tulungagung itu kemudian sebuah rumah sakit yang nyaris tidak tergantung dengan pendanaan-pendanaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tetapi tidak ada satupun orang yang tidak dilayani tatkala kemudian berubat ke rumah sakit dokter Rizka Tulungagung itulah rumah sakit di zaman kolifah bahkan zaman dulu kalau orang itu sedang sakit yang di rumah itu masih dikasih duit oleh pemerintahnya oleh negaranya nah inilah kemudian kenapa yang terbaik itu sebenarnya itu bukan beleger bagus rumah sakit sehingga itulah bedanya dukun dengan dokter leh dukun orang waras sewo wih orang yang ngelapor tak boleh dokter dokter rawarasi jing rawarasi uang sejuta pising kita rawarasi jing soal dunia kasat mata kalau dukun dunia tidak kasat mata jadi kata alternatif itu bagi dokter dokter alternatif maka dukun dan lain-lain disebut alternatif jadi asal-usulnya cuman salah kabrah seluruhnya menyebut bahwa yang yang dokter itu yang utama ya memang utama ya sekarang juga utama tapi kita tetap harus melakukan apresiasi atau penghargaan kepada yang milik kita sendiri dan jangan lupa bahwa seluruh ilmu uang asal-usulnya dari masyarakat Islam tapi ya apa Islam juga bergaya diri Avisina Ibnusina algoritma algoritma itu dari al-kawarizmi tapi sekarang kita menyebut al-kawarizmi di Ece karena kita selalu lanjut menyebut algoritma aslinya itu dari namanya al-kawarizmi yang menciptakan susunan susunan partikel-partikel susunan segala sesuatu struktur itu ada ada tatanan sebagian rupanya disebut algoritma ini jadi mengibatkan ini dan seterusnya itu itu yang menemukan adalah sarjana Islam yang namanya al-kawarizmi terus menjadi bahasa Inggris jadi algoritma yang penting menghargai kediri bangkit sebagai manusia utama yang penuh terima kasih terima kasih Terima kasih.